Halo Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilham Baris Selamat datang di channel Purno Mountain Series, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan merangkum Dengua Sising Ji Season 7 versi Manhua episode 43 ya guys Dan langkah baiknya, teman-teman juga nyima episode-episode sebelumnya Biar tahu cerita selengkap-lengkapnya Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya, diperlihatkan Dewa Tianyi yang telah muncul dari gabungan kekuatan Tianren dan Taoist Tapi hal itu dimanfaatkan oleh Dewa Bulus untuk merebut kekuatan sang Dewa Agung itu Dengan mengalirkan racun hati biru murni yang telah ia tanam di dalam tubuh Sasin Dan di sisi lain, jantung bumi pun sudah memperlihatkan wujudnya Tapi roh darah bumi pun langsung bisa merasakan kemunculan jantung bumi itu Di episode ini, scene diawali dengan diperlihatkan Taizun yang sudah menyerap energi dari Dewa Agung Tianyi Hal itu membuat tubuhnya pun dipenuhi cahaya emas yang sangat menyilaukan Hal itu membuat ketika Dewa Tinggi disitu melihatnya dengan kehiranan Bahkan seperti Buddha, Taizun pun disitu berkata Tianyi, setelah mendapatkan kekuatanmu Aku akhirnya memahami sesuatu Tubuh hanyalah benda di luar tubuh Kamu dapat melepaskan dan mengabaikannya kapan saja Hanya esensi yang kebenarannya nyata Ada banyak hal yang ku ketahui dan ku pahami hanya dalam sekejap Tianyi, bukannya kau sangat perindukanku Apa yang harus dilakukan? Aku akan melakukannya sekarang Roh darah bumi, serahkan saja pada Dewa ini Dia akan segera kuadili Dan setelah berkata seperti itu Tiba-tiba saja Dewa Bulus itu pun menghilang guys Hei, dia pergi Ucap tata-tata disitu Dan kini terlihat Dewa Sasin pun tubuhnya berwarna hijau Dan tiba-tiba saja ia merasakan sakit pada dadanya Dan sambil menahan sakit pada tubuhnya Ia pun menoleh kepada sang Dewa Agung dan berkata Dewa Agung, apakah anda baik-baik saja? Dewa Tianyu pun langsung berkata Hati kaca biru murni adalah racun dari racun Dan itu saat ganas Lebih baik aku menyelamatkanmu dulu Lalu mulai dari awal lagi Mari kita bahas detailnya Sin kemudian beralih memperlihatkan langit yang berada di atas Auswe Disitu muncul sebuah jalan emas surga Dan ternyata Raja Gila datang tidak sendirian guys Akan tetapi ia datang dengan seluruh Dewa dan pasukan surgawi Burung Garuda Kiaroro Bahkan juga bersama para klan naga yang lain Patkai pun sangat kehiranan melihatnya Ia pun berkata Apakah babi tua gemu ini mimpi? Pasukan langit benar-benar berdiri bersama Asura Dan disitu Raja Gila pun berkata kepada Suma Suma apakah semuanya sudah siap? Dan Suma pun menjawab Semuanya seperti pesan ayah Sudah dinegosiasikan Auswe yang masih kehiranan pun lalu bertanya Mengapa beberapa Raja Naga, Asura, dan Surga berjalan bersama kesini? Jenderal Timur pun lalu menjawab 3000 dunia saat ini berada di ambang kehancuran Maka dari itu kita semua harus bersama-sama menghentikannya Auswe pun bertanya lagi tentang apakah itu? Apakah roh darah bumi sudah bertindak? Jenderal Timur pun langsung mengatakan Kalau roh darah bumi sudah datang ke surga Dan ia sekarang sudah mengetahui di mana letak jantung bumi Selama jiwa darah bumi bersatu dengan jiwanya yang berada di jantung bumi Maka dia akan mencapai dunia yang tidak dapat dicangkau oleh siapapun Seluruh alam 3000 dunia akan dihancurkan olehnya Semuanya akan digulingkan dan dimulai lagi Semua makhluk hidup Tidak akan ada satupun yang akan selamat Jenderal Timur pun meneruskan perkataannya lagi Oleh karena itu Kita para surga segera mengumpulkan seluruh bangsa-bangsa Dan buang perasangka buruk antara sesama Dan bekerja sama untuk menghentikan roh darah bumi Yang akan mengambil jiwanya yang baru lahir di jantung bumi Raja Gila pun disitu juga berkata Betul sekali Jika 3000 dunia musnah Bukankah suku asura dan suku naga juga akan lenyap Oleh karena itu Kami para asura akan bekerja sama melawan musuh Dan kini Auswe pun tampaknya merasa kalau ini sudah tak ada pilihan lagi Ia pun lalu berkata Bahkan asura pun menginginkannya Jika Anda melakukan ini Kelan naga Laut Cina Timur Kami pun juga tidak ada alasan untuk tidak melawan musuh Pat Kay pun disitu lalu bertanya kepada Jenderal Timur Apakah darah bumi mengatakan suatu sebelum ia pergi Dan Jenderal Timur pun mengatakan Kalau roh darah bumi mengundang semua orang Untuk menonton live atas gancuran alam semesta ini Auswe pun bertanya lagi Terus kemana perginya dia Dan Jenderal Timur pun menjawab Jalur monster Sin kemudian beralih memperlihatkan Roh darah bumi yang berada di jalur monster Ia pun saat ini sangat sibuk mencari Keberadaan jantung bumi yang tersembunyi Akan tetapi Ia tak kunjung menemukannya Ia pun sangat kesal dan berkata Aku tidak dapat menemukannya sepanjang waktu Jantung bumi Bersembunyi di sebuah tempat rahasia Dalam ruang tertutup Dan terlihat Disitu para monster-monster cacing keluar dari dalam tanah Melihat hal itu Roh darah bumi pun berkata Hei para monster-monster kecil itu berkumpul disini Juga karena jantung bumi itu Dan kini roh darah bumi pun mengeluarkan api dari tanduknya Api itu berangsur-angsur mulai membesar Hal itu membuat tubuh roh darah bumi pun kini diselemuti oleh bola api yang sadasyat Roh darah bumi pun lalu berkata Jantung bumi Aku datang Ia pun kemudian turun ke sarang monster cacing disitu Seketika hal itu membuat gerombolan monster cacing disitu sangat kepanasan Dan terbakar guys Dan tak butuh waktu lama Roh darah bumi pun kini membakar ekosistem monster cacing disitu beserta sarangnya Roh darah bumi pun semakin masuk ke dalam untuk menuju ke jantung bumi berada Dan membakar daratan yang menghalanginya Scene beralih di bagian bawah Beksutong dan murid-muridnya pun kini berlari menuju ke jantung bumi Dan kini terlihat batu yang menyelimuti jantung bumi pun semakin terkelupas Membuat pecahan-pecahan batu itu terjatuh ke bawah Wukong pun tampak terkejut melihat hal itu Sedangkan para monster pun kini semuanya juga menatap ke arah jantung bumi Monster-monster disitu berkata Jantung bumi Wahai jantung bumi Kita akhirnya menemukanmu Akhirnya kau diketemukan Dan terlihat batu-batu pun berjatuhan di dekat para monster itu Tapi para monster-monster itu tak mempedulikan keselamatan diri mereka Mereka terus saja berlutut dan memuja-muja jantung bumi Dan benar saja sebuah batu yang agak besar pun jatuh Dan langsung megeprek salah satu monster disitu Melihat hal itu Wukong pun berteriak kepada monster-monster disitu Hei kalian bodoh Minggir semua Biksu Tong pun juga berteriak Wukong, Wucing selamatkan orang-orang Wukong pun dengan cepat menghancurkan batu-batu yang jatuh Agar tidak menghantam para monster Wucing pun juga berterbangan kesana kemari Agar para monster juga tidak terkena pecahan-pecahan batu dari atas Batu-batu yang terus berjatuhan itu membuat Biksu Tong pun berkata Tampaknya ada sesuatu yang salah Apa yang terjadi? Tanya Wukong disitu Sedangkan Wukong disitu Sedangkan Wucing pun berkata Apa para monster cacing menyerang lagi? Dan terlihat kini bebatuan atap dari hutan labirin pun ada satu titik yang memerah Lalu muncullah lubang yang perlahan-lahan semakin membesar Dan dari lubang itu Keluar percikan api yang sangat panas Dan tetesan api itu semakin banyak keluar dari atap batu di langit hutan labirin Langit-langitnya meleleh Semua orang menghindar Teriak Wukong Ia pun lalu melihat ke atas dan berkata lagi Kekuatan apa yang sebenarnya membuat seperti ini? Dan kini lelehan-lelehan dari atas pun semakin banyak seperti hujan api Membuat hutan labirin pun mulai terbakar Melihat bencana itu Wukong pun tak tinggal diam Yang lalu melesat terbang ke atas Untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi Wukong pun menuju ke arah lubang api yang semakin membesar Hingga akhirnya Wukong pun melihat sumber dari api yang dasyat itu Dan ternyata sumber api yang membuat leleh atap langit hutan labirin adalah Roh darah bumi guys Roh darah bumi pun sambil melihat ke bawah yang berkata Hehehe Tampaknya di bawah meriah sekali Apakah kau sudah siap untuk menyambut kedatanganku Wahai jantung bumi Wukong yang melihat roh darah bumi itu pun langsung geram dan berteriak Hei sang raja kerah yang akan menyambutmu Takkan ku biarkan kau mendekati jantung bumi Seketika Wukong pun mengeluarkan jurus ribu bayangannya Dan tubuh-tubuh Wukong pun bersama-sama melompat untuk memukul roh darah bumi Roh darah bumi pun disitu hanya tersenyum dan berkata Wow ternyata teman-temanmu juga ikut menyambutku ya Dan kini terlihat dari atas langit ada sesuatu yang berterbangan Dan ternyata itu adalah Raja Gila yang bersama seluruh aliansi Dewa, Garuda dan beberapa Raja Naga Sin kemudian beralih memperlihatkan Dewa Tianyi yang sedang berusaha menyembuhkan Dewa Sasin Dewa Tianyi pun disitu berkata Racun ini lebih kuat dari sebelumnya Roh darah bumi saat itu juga mengalami bahaya karena racun ini Racun hati kaca biru murni ini adalah racun yang berasal dari warisan burung raksasa purba Dan perlahan-lahan Dewa Sasin yang semula tubuhnya berwarna hijau Kini mulai normal kembali Dewa Tianyi pun berkata lagi Racun hati kaca biru murni ada di dalam dirimu Tapi anehnya Raja Kebajikan bisa mengambil kekuatanku dengan itu Namun masih ada sedikit sisa racun pada tubuhmu Sekarang aku hanya bisa membantumu melemahkan racun-racun di tubuhmu itu Mendengar hal itu Tata Gata pun lalu berkata Apakah sekuat Dewa Tianyi? Bahkan anda juga tidak bisa membersihkan racun di tubuh Sasin dengan tuntas Dewa Tianyi pun lalu menjawabnya Dalam ruang dan waktu Aku tidak bisa mengendalikan dan membuat segalanya Seandainya bisa Aku tidak perlu meminta bantuan Raja Kebajikan Untuk menghadapi roh darah bumi saat itu bukan? Dan kini Dewa Sasin pun sudah mulai berdiri Dan ia merasa kalau tubuhnya sekarang sudah jauh lebih baik Lalu ia pun berkata Sisa racun yang tersisa di tubuhku Terus apa yang akan terjadi selanjutnya? Dewa Tianyi pun lalu menjawab Aku tidak tahu persis Yang bisa aku katakan adalah Bahwa ada harga untuk semuanya Lalu Dewa Tianyi pun kemudian menjelaskan Tentang goresan-goresan di dinding pada Dewa Sasin dan Tata Gata Ia disitu berkata Pertama-tama Aku ingin berterima kasih dengan kalian berdua Karena kalian telah membiarkan Raja Kebajikan itu mengambil kekuatanku melalui kalian Jika apa yang terjadi sedikit berbeda Taizun langsung menggunakan tubuhku untuk mengalirkan kekuatan kepadanya Mungkin semuanya tidak akan berjalan mulus Tata Gata pun disitu berkata Saat itu Dewa Agung berwujud sebagai seorang taois satu alis Aku membutuhkan waktu untuk mengetahui dengan detail Aku sangat tak menyangka Ternyata Dewa sudah mengatur semua ini Dewa Tianyi pun berkata lagi Itu tergantung kebijaksanaan kalian berdua yang hebat itu Apa dapat memahami tanda yang kutunjukkan pada kalian Lalu Dewa Sasin pun bertanya Mengapa Dewa Agung tahu Bahwa Taizun tidak akan memperhatikan gambar goresan di atas tebing itu Dewa Tianyi pun menjawab Begitu dia melihat dua kehidupanku sebelumnya Yang berkelahi satu sama lain Dia memusatkan perhatiannya pada mereka Raja Kebajikan itu hanya peduli pada kekuatanku Tata Gata pun langsung menyahut Keserakahan dan kebencianlah yang membutakan matanya Dewa Sasin pun berkata Namun sepertinya Raja Kebajikan itu saat keajaiban tercapai Menjadi hampir mengerti maksud dari Dewa Agung Dewa Tianyi pun lalu menjawab Tentu saja Kepijaksanaan itu juga akan mencapai kondisi pencerahan Ketika kekuatannya telah meningkat Dan akhirnya Raja Kebajikan itu diwujudkan kembali Tata Gata pun disitu mengatakan Kalau Raja Kebajikan itu adalah satu roh dan tiga dewa yang menjadi satu Semua keserakahan dan ambisinya membuatnya tenggelam menjadi seperti manusia Dewa Tianyi pun lalu menjawab Benar sekali Setiap dewa memiliki kelemahan Bahkan tidak terkecuali dewa sepertiku Jika tidak ada satu yang hilang dari kekacauan Maka alam semesta ini juga tidak akan terbentuk Tata Gata pun lalu bertanya Dewa apa yang telah anda lakukan di langit Dan mengapa berubah menjadi Taoist dan Tianren Apakah memang harus melakukan hal itu untuk berjuang Dewa Tianyi pun berkata Kalau itu sudah lama sekali Lalu Tata Gata pun berkata lagi Aku ingin tahu lebih banyak tentang itu Dewa Tianyi pun mulai memberikan penjelasan kepada Tata Gata Ia pun mulai berkata Dahulu kala Saat kekacauan alam semesta baru saja dimulai Dan aku adalah dewa surga yang pertama kali muncul Aku adalah sumber dari segalanya Dan aku adalah orang tua dari semua makhluk hidup Dan roh darah bumi muncul hampir bersamaan denganku Dan setelah itu disusul oleh munculnya Yuan Shi Tianzun Ling Bao Tianzun Dan Tai Sang Lao Jun Yang mereka disebut juga dengan satu roh dan tiga dewa Pada saat itu Alam semesta itu awalnya adalah pemandangan yang harmoni Tetapi roh darah bumi yang sangat berambisi Akhirnya membuat keharmonisan dan ketenangan menjadi rusak Dan tidak bisa kembali lagi Dan untuk menaklukkan darah bumi itu Aku dan ketiga dewa kuno Bahkan menggunakan cara-cara yang tercelak Dan sejujurnya Aku selalu mengkhawatirkan akan hal ini Hingga akhirnya setelah roh darah bumi dapat dikalahkan Tubuhnya aku bagi menjadi lima Dan masing-masing telah kusekel di seluruh penjuru dunia Sedangkan embryo darah bumi terkuat yang menjadi roh primordial dari roh darah bumi Kusekel di jantung bumi Aku berharap kekuatan jantung bumi menghilangkan kekuatan roh darah bumi Tata gata yang mendengar penjelasan dewa Tianyi pun Berkata dalam hati Ini adalah perang yang tidak adil untuk roh darah bumi Dan dewa Tianyi pun lalu berkata lagi Tapi ini di luar dugaan Darah bumi malah memanfaatkan jantung bumi untuk membangun tubuhnya lagi Dan kini Kempat tubuhnya sudah bersatu lagi Dan jika ia berhasil menemukan satu jiwa primordialnya yang saat ini di jantung bumi Maka dia akan sangat kuat Dan akan segera melakukan penghancuran alam semesta 3000 dunia ini Dewa Sasin pun disitu lalu bertanya Saat setelah roh darah bumi telah tersekel waktu itu Apa yang sebenarnya terjadi Lalu dewa Tianyi pun menjawab Sebenarnya tidak ada masalah Hanya saja tidak ada kelahiran lagi Dalam tahun-tahun panjang berikutnya Segala sesuatu di dunia terus berkembang biak dan berevolusi Dan aku sebagai dewa para dewa Merasa sangat kesepian Jadi suatu hari Aku memutuskan untuk mengakhiri segalanya Dan meninggalkan alam semesta ini Karena aku tidak lagi menemukan makna di dalamnya Sayangnya Aku telah melambuhi hidup dan mati Dan kematian sangat penting bagi saya Tidak ada jalan lagi Satu-satunya hal yang dapat dewa ini lakukan Adalah mengubah bentuk keberadaanku Aku mengubah tubuhku menjadi ruang Dan menciptakan surga terluar Yaitu surga 34 Sebagai tujuan spiritual terakhirku Dan aku juga berencana untuk mati disini selamanya Tidak ada yang tahu tentang rahasia ini Kecuali hanya tiga dewa kuno itu Dan yang tersisa sekarang Hanyalah raja kebajikan Taizun Dewa Shashin pun lalu berkata Kematian abadi ya Tampaknya tidak sesuai dengan faktanya Dewa Tianyi pun lanjut menjelaskan Iya betul Aku memang tak mengalami kematian sama sekali Karena aku ditakdirkan memiliki keabadian Kekhawatiran terbesarku saat ini Yaitu semangatku yang masih ingin menemukan makna tertinggi Dari keberadaan dan mencari jawaban Untuk apa kebenaran itu Lalu aku akhirnya melakukan hal itu Yaitu aku berenkarnasi menjadi setiap lelaki Aku berenkarnasi menjadi seorang lelaki Menjadi makhluk hidup salah satu di antara mereka Sin kemudian beralih memperlihatkan kekacauan di hutan labirin Terlihat aliansi semua makhluk pun kini akan menyerbu roh darah bumi Dan disitu wujud naga Ausue dan Batkei pun sangat terkaget Karena mereka melihat kakak pertama Sun Wukong yang sedang berduel dengan roh darah bumi Dan kini mereka pun menuju ke pertempuran roh darah bumi Di sisi lain Kini Wukong dengan banyak wujudnya Dengan sengit memukul roh darah bumi dengan tongkat saktinya Kamu ingin mendekat ke jantung bumi? Pergilah kalau bisa Doang, doang Wukong pun terus saja melancarkan serangan bukulannya Raja Gila dan para dewa pun kini masih memperhatikan roh darah bumi Jadi itu ya roh darah bumi Ucap Raja Gila Jenderal Timur pun disitu bertanya Apakah batu itu yang disebut jantung bumi? Dan Raja Gila pun mengatakan lagi Kalau lawan Wukong saat ini terlalu kuat Jenderal Timur pun lalu berteriak Semuanya jangan biarkan roh darah bumi mendekati jantung bumi Dan mengeluarkan jiwanya yang baru lahir Jika itu terjadi Dunia akan hancur Seketika para jenggang pun melesat maju dan berkata Kami akan melakukan yang terbaik untuk mencegahnya mendekati jantung bumi Dan kini Bixutong dan yang lain yang berada di bawah pun sangat terkejut melihat tawuran di atas Tidak pernah terpikirkan Semua makhluk satu generasi di tiga ribu dunia Semua bisa bersatu bersama Bergandengan tangan melawan musuh Dan saat ini batu yang menyelimut jantung bumi pun sudah mengelupas semuanya Sehingga terlihatlah jantung bumi yang seutuhnya Dengan cahaya merah yang berkilau Dan terlihat Sun Wukong masih memukul roh darah bumi dengan sangat brutal Ia pun berkata Aku pikir roh darah bumi adalah karakter yang kuat Tapi ternyata hanya seperti ini saja ya Setelah Wukong berkata seperti itu Tiba-tiba saja Mak grep Seketika roh darah bumi langsung menangkap tongkat Wukong dan berkata Apakah kamu sudah cukup bermainnya Wukong yang terkenal itu Tak lebih hanya cucuku Wukong pun langsung kaget dibuatnya Cukup sampai disini Teriak roh darah bumi Dan mawut Seketika roh darah bumi pun langsung memutar-mutar Wukong Seperti baling-baling Dan ia pun berkata Lawan yang lain lebih menarik Ayolah monyet Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu Dan maweng Seketika roh darah bumi dengan kerasnya melemparkan Wukong Hal itu membuat Wukong pun terbentur ke atap batu hutan labirin Dan terlempar dengan keras Jelas saja hal itu langsung membuat Patkes sangat kaget Karena kakak pertamanya yang sangat kuat saja bisa dilemparkan begitu saja Dan kini roh darah bumi pun segera melompat menuju ke jantung bumi Tapi tiba-tiba Raja Gila pun sudah berada di depan menghadang roh darah bumi Melihat hal itu Roh darah bumi pun tersenyum dan berkata Hei siapa kau Raja Gila pun tanpa basa-basi langsung menyabatkan kedua pedang legendarisnya sambil berkata Raja Gila, Asura, Rahu, Mawet Seketika tebasan pedang Raja Gila pun ditahan roh darah bumi dengan tangannya Raja Asura ya Hal itu membuat Raja Gila pun terkejut dan berkata dalam hati Sangat cepat sekali Lalu roh darah bumi pun berkata Raja Asura, kamu lebih kuat dari yang aku bayangkan Raja Gila pun langsung menjawab Kamu merayuku ya Hiya, Mawet Seketika Raja Gila pun langsung memutar tubuhnya Hal itu langsung membuat pedangnya pun terlepas dari pegangan roh darah bumi Raja Gila pun terus berputar-putar seperti tornado dan doar Tak disangka gerakan hebat dari Raja Gila pun mampu menebas pinggang dari Raja Gila Tak disangka gerakan hebat dari Raja Gila pun mampu menebas pinggang dari roh darah bumi Membuat roh darah bumi langsung terpental dibuatnya Raja Gila pun langsung melompat dan kembali ke tunggangannya Dan kini terlihat tubuh roh darah bumi pun mengeluarkan darah Dan dengan masih melayang roh darah bumi pun berkata Aneh, benar-benar aneh Biksu Tong yang dari tadi mengamati keadaan di atas Ia pun berkata Bagaimana bisa Raja Gila ternyata bisa menekan roh darah bumi Wucing pun disitu juga berkata Guru, aku tahu ini bukan saat yang tepat Tapi aku punya sebuah pertanyaan Maukah kau menjawabnya? Dan dua Hampir saja Biksu Tong terkena meteor api yang jatuh di sampingnya Dan Biksu Tong pun lalu berkata Tentu saja Wucing, apa yang akan kau tanyakan? Dan Wucing pun berkata Guru, apa itu jantung bumi? Mendengar pertanyaan itu Biksu Tong pun jadi terkejut dan berkata Jantung bumi? Apa itu? Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimalur cerita kali ini sampai habis ya Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini akan terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh